Musik Saya harus bisa itu pertama ya karena memang celotehan atau ledekan lah yang bilang emang kota Serang punya pohon aren. Musik Posisi mereka menganggap saya kan perempuan gitu, sementara kan yang banyak berhubungan dengan petani itu kan kebanyakan laki-laki dan hampir semua juga bapak-bapak gitu yang urusannya dengan petani itu adalah mereka. Dan posisi saya yang di kota Serang itu sangat sulit untuk menjangkau petani yang ada di Kabupaten Lebak. Seperti itu agak jauh lah gitu. Akhirnya ya bagaimana caranya kita bisa buktikan bahwa tangkal kawung ini setara dengan mereka yang brand-brandnya sudah terkenal juga. Musik Tidak hanya terkenal dalam bentuk curah yang mereka suplai ke pabrik tanpa ada brand, tanpa mereka tahu ini gula aren dari mana, tapi juga branding bantennya juga tetap terbawa sampai kemanapun gula aren ini berada. Musik 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 Halo Tani Lovers, perkenalkan saya Adesa Fitri, founder dari Tangkal Kawung Indonesia. Tangkal Kawung Indonesia sendiri berdiri sejak tahun 2018, di mana awal mulanya adalah ketika kita ingin mencari satu produk yang merupakan asli Banten. Jadi kebetulan di Banten, komoditas utamanya adalah gula aren, jadi kami memilih gula aren sebagai salah satu produk kami. Jadi sebelum akhirnya memilih untuk berwirausaha sendiri, saya sudah bekerja di ranah publik, jadi saya juga dulu seorang engineer, kemudian terakhir itu posisi adalah sebagai seorang dosen di salah satu kampus di kota Serang. Jadi sebelumnya dari pekerjaan sebagai dosen itu, karena urusan keluarga, karena harus menghandle anak-anak, tidak bisa membagi waktu, akhirnya kita coba untuk bikin usaha atau bikin bisnis dari rumah. Karena kebetulan waktu itu diminta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk membawa salah satu komoditas asli Banten, akhirnya saya memilih untuk memajukan gula aren. Jadi sebetulnya waktu itu Dinas Pemberdayaan Perempuan itu membuat satu aplikasi yang membawahi UKM-UKM Provinsi Banten khusus perempuan, tapi belum ada produk yang merupakan asli Banten. Jadi kita diminta untuk membuat satu inovasi produk yang merupakan asli dari Provinsi Banten. Jadi kenapa memilih gula aren awalnya adalah ketika saya bertanya ke teman-teman, karena saya bukan orang asli Banten kebetulan, jadi saya tanya ke teman-teman kalau dari Banten itu oleh-oleh apa yang biasa dibawa. Jadi ada banyak sekali sebenarnya produknya, dan kebetulan memang yang banyak dicari itu adalah gula aren salah satunya. Tetapi gula aren dari petani itu bentuknya biasanya masih berbentuk konjoran atau gula cetak. Itu ada kesulitan ketika kita mau kirim atau kita bawa keluar kota, untuk gula aren yang asli itu akan cepat sekali rusak dan proses pengirimannya itu tidak simple. Kalau gula aren itu kebetulan memang kita ambil dari sumbernya itu dari nira pohon aren, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dijadikan sumber niranya, tapi khusus untuk Banten itu kita ambil dari nira pohon aren, atau yang mungkin lebih dikenal mungkin kolang kaling. Jadi awalnya memang untuk produk yang kita buat itu adalah gula aren bubuk. Jadi awalnya itu kita membeli dari petani itu adalah gula aren yang berbentuk masih cetak, itu proses di dapur, waktu itu masih awalnya itu kita dicairkan di alat-alat dapur rumahan saja, jadi kita proses pencairan di sini, kemudian saat itu kita mulai proses open itu tadinya dengan dijemur di matahari, di bawah sinar matahari langsung. Tapi karena alasan higienis, jadi waktu itu kita modifikasi dari rak piring yang sudah tidak terpakai, rak piring kaca yang aluminium yang bagian bawahnya itu kita modifikasi dengan menambahkan lampu sebagai pemanasnya. Jadi awal mulanya kita buat seperti itu, jadi biar si gulanya itu tetap dapat panas dari bola lampu, tetapi juga higienis. Sebenarnya lebih ke edukasi masyarakat ya, karena kan gula aren ini merupakan salah satu gula sehat, pilihan untuk pemanis sehat dibanding gula putih, sementara harganya kan lebih tinggi dibanding gula putih. Belum lagi produk-produk yang menggunakan nama palm sugar atau menggunakan nama brown sugar, tetapi dia bukan merupakan asli 100% aren, seperti itu. Jadi beratnya kami adalah untuk mengedukasi pasar bahwa yang sehat dan yang baik itu adalah gula aren yang memang benar 100% asli dari nira aren. Jadi titik terberat itu sebenarnya ketika COVID baru, COVID sudah masuk ke Indonesia tapi belum lockdown waktu itu kalau nggak salah. Jadi ketika kedai kopi itu lagi tren banget waktu itu, kita dapat pesanan satu ton untuk gula aren cair. Sementara dari R&D kami sendiri sebenarnya belum siap untuk order untuk pasar sebesar itu. Jadi ketika COVID itu memang orderan pertama itu memang besar banget, itu sekitar satu ton tanpa kita ada R&D, tanpa ada coba tes pasar dan lain-lainnya, ketika orderan masuk ternyata gula aren tersebut tidak tahan lama. Jadi ketika kita sudah kirim, sementara dengan petani kan kita harus bayar cash. Artinya saya sendiri harus keluar modal kan, keluar modal untuk bayar ke petani, ternyata gula aren yang dikirim ke customer itu retur, hampir separuh. Karena ada proses jamur kemudian gas, jadi mau tidak mau kita harus mengganti rugi ke customer dengan barang yang baru. Karena daya simpannya tidak bisa lebih dari tiga minggu. Itu sekitar, mungkin PO-nya itu sekitar 25 juta waktu itu, karena sekitar satu ton. Dan itu separuhnya kita harus mengganti. Mengganti dalam bentuk barang. Jadi biaya produksinya kita keluarkan itu hampir dua kali lipat. Jadi bukannya kita dapat untung, yang ada kita harus nombokin lagi. Jadi kalau, karena kita di sini fokus ada dua produk, itu ada gula aren cair sama gula aren bubuk. Kalau untuk gula aren bubuk itu bahan baku yang datang ke kita itu bentuknya sudah bubuk, tapi masih basah. Jadi di sini prosesnya adalah proses oven, kemudian pengayakan sebelum di-packing. Kalau untuk yang cair, itu gula bahan baku yang datang itu masih berbentuk gula cetak. Sama, prosesnya ada proses pemasakan. Kita campur dengan air, kemudian kita masak sampai kekentalan, sampai bricks yang kita inginkan. Setelah proses pendinginan baru kita packing. Kalau selama ini kita tidak pernah minta harga di bawah harga pasar ya. Jadi kalau untuk petani kita ikut harga mereka, karena memang untuk beberapa musim kadang harga gula aren itu cukup fluktuatif. Jadi kalau misalnya mendekati lebaran, kemudian seba baduy, kayak gitu, biasanya emang harganya akan naik. Jadi kita ke petani pun tetap ikut dengan harga pasar. Jadi kita tidak mematok harga terendah seperti itu. Kalau untuk gula aren cair itu, pangsa pasar kita itu 90% memang lebih ke kopi shop. Jadi di Serang, Jabodetabek, kemudian ke Sumatera, ke Lampung juga ada beberapa kopi shop yang juga langganan kita. Apa yang membuat saya bertahan? Banyak yang saya sudah dapat dari gula semut ini. Jadi yang tadinya memang ketika saya biasa bekerja, terus harus di rumah saja, tidak ada kegiatan apa-apa. Dan salah satu pilihannya adalah berbisnis. Itu adalah banyak yang didapat ya. Jadi tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa koneksi. Banyak lagi ilmu-ilmu baru yang kita pelajari, seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang kemarin yang kita ikutin, jadi ada beberapa kompetisi juga. Jadi dari era COVID itu kita ikut di Pemina, Skill Up Women Prenur juga. Kita salah satu sampai ke top 5. Kemudian startup bisnis juga dari Kemen Perin kemarin. Kita sampai di 20 besar. Tapi belum masuk ke final karena untuk dapat bantuan alat juga. Waktu itu saya ubernya karena bantuan alat kan. Dan terakhir kemarin kita ya tidak di BGB Prenur. Oke buat Tani Lovers yang mau ngobrol-ngobrol atau mau sharing-sharing soal gula aren bisa mampir ke workshop kami di Komplek Lebak Indah, Blok B2, nomor 210, Trondol Serang. Atau juga bisa follow Instagram kami di tangkal.kawung.aren Atau kalau mau mencicipi produk kami juga sudah ada di marketplace yang ada di Indonesia. Bisa search juga di tangkal kawung ofisial. Kita juga ada website, bisa mengunjungi website kami di www.tangkalkawung.com Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk order gula aren karena tangkal kawung yang manisnya gak nyakitin. Terima kasih telah menonton!